Sehingga nanti orang fakir miskin itu Arap solat riyo-yo itu Akan selalu dalam keadaan gembira Karena wis duwe berat Dan yang terakhir sekali Insya Allah ini saya perhitungan saya Perhitungan kami Dua hari raya untuk tahun ini itu akan Ada perbedaan Jadi yang satu Jumat Paheng Yang satu Sabtu Karena pada hari Kamis sore itu dilihat Bulan belum nampak Tapi secara perhitungan sudah nampak Secara hitung, matematika Kita ngitung sudah nampak Artinya sudah terjadi istimah Bulan dan matahari sudah satu baris Lalu bersama-sama tenggelam Dan ketika tenggelam matahari lebih dulu tenggelam Bulan nututi Sehingga pada waktu itu sudah tanggal satu Menurut perhitungan Tapi menurut kasat mata Kira-kira belum nampak Bagi Muhammadiyah menganggap ini sudah wujud Hilal sudah ada Maka hari Jumat itu akan salat Tapi pemerintah kira-kira nanti itu belum Kira-kira Sehingga hari lainnya hari Sabtu Mari kita hormati perbedaan Sehingga monggo kita salat Nanti ada yang Jumat Ada yang Sabtu Kita hormati semuanya Tanpa menyakiti Tanpa ngecing minyak dan lain sebagainya Sehingga Oh wah Islam ya Tetap terjaga dengan baik Dan nanti kita bisa berhari raya Dengan sebagainya Itu yang bisa saya sampaikan Mungkin ada waktu Masih beberapa menit untuk dialog Saya persilahkan pada Bapak Yang saya simpulkan Bekal kita Tadi Yang pertama Ihlas Ridho Sobar dan syukur Ini jangan dilupakan di dalam kehidupan Kita berlaksanakan perintah Allah itu Dengan samya'na wa ta'na Sehingga kita akan menjadi orang yang Selalu menerima amanah itu dengan sebaik-baiknya Dan kita nikmati puasa dengan baik Sudah kita dapat pahala Syukur kita bisa mencari lelah terkodar Sehingga dikata umur kita pendek Kita sudah sama dengan ibadah 82 tahun Selimewel Pahala kita cukup banyak Sehingga insyaAllah membawa kita ke surga Jannah bin Naim Begitu mungkin ada pertanyaan Mohon saya persilahkan Zakat fitrah memang jadi problem Kalau bahasa fikirnya Ikhtilaf Perbedaan pendapat antara ulama satu Dengan ulama yang lain Kalau ada perbedaan Itu kata Nabi Itu tidak ada yang salah Iza jistahadal hakim Pasoba falahu Ajroni Wa in akhto'a falahu ajron wahidu Ini ada orang hakim Yang punya ilmu Punya ilmu loh Lalu dia beri jihad Lalu benar ganjarannya loruh Ini yang salah Ganjarannya siji Tapi istihad loh Bukan kita Yang orang ngerti apa Istihad loh Jadi maka Selama terutama Imam Abu Hanifah Menyatakan boleh Boleh dengan Diganti uang Selama harga uang itu Sama dengan beras Yang biasa kita makan Harganya Jadi sama Tapi ini membaginya uang Walaupun uang ya harus Sebelum sholat Jangan Sebelum sholat Jadi tetap Tetap bisa Maka Kasnas juga membuat Bisa tadi Telung puluh Telung puluh limau Atau Matang puluh Siapa yang Nanti Bisa kita Apa Kita Wujudkan Beras Tapi bisa Anggup duit Yurka do dinai Apa Beras Jika beras sama duit Jadi bisa Lalu di Indonesia Sekarang fikir Indonesia Kita ngomongnya Kasnas juga kan Fikir Indonesia Berserah mikir Matabene Nah itu bisa Kita lakukan Dikanti dengan Uang Tapi memberikannya Harus sebelum Sholat Gidul Gidri Lalu yang kedua Tentang Oh Jadi Anggir urat Dilak Sembuk urat Dilak Ada rasa Nggak apa-apa Air pun Punya rasa Air tawar pun Punya Rasa Kita berwudu itu Ada rasanya Air tawar Kalau kita wudunya Di air laut Ya ada rasa Apa Asingnya Tetap Airnya roto Butek Sing roto Sekobanyum Bon Apa Tanaman ini Ya kadang-kadang Terasa Rasa itu Nggak masalah Selama tidak Ditelan Ya Maka Ibn Labas Dan lain Sebagainya Itu kadang-kadang Menjilat Menjilat Itu Beli buah Itu Dijilat Rasanya Kecet Apa Begini Orang Dukilat Dijilat Jadi Ibu-ibu Mungkin Sambil Masak Yang Kikurang Bula Bukurang Bisa Tapi Alangkah Bagusnya Ya Sebab Tidak Ragu-ragu Ya Rasah Wai Ini Andekata Begitu Sehingga Bebsuddin Maka Sikat Diki Itu Disunahkan Ya Sebelum Imsat Nanti Pada Siang Hari Ini Rasah Nganggu Bebsuddin Atau Apa Supaya Tidak Ada Rasa Yang Disini Tapi Andekata Itu Angger Ratilek Tetap Tidak Meladarkan Puasa Ini Tidak Ditelang Termasuk Berubah Netesi Meripat Netesi Kuping Itu Juga Tidak Masalah Boleh Kan Itu Bukan Lewat Mulut Anda Saya Itu Seperti Saya Itu Kan Mata Saya Sudah Harus Sehari Itu Tidak Tiga Kali Harus Di Tetesi Karena Sudah Katarak Sudah Dilaser Dan Sebagainya Sehingga Saya Harus Neurati Tetesi Ya Nanti Adalah Saya Tetesi Ya Kuping Juga Begitu Ano Wong Memang Bukinya Harus Jadi Katas Hidung Juga Ini Ada Nanti Nganggu Mulut Ini Jadi Bisa Tidak Masalah Sontek Tidak Tidak Masalah Sebab Para Lewat Ini Sontek Memasukkan Ubat Tetap Boleh Ini Kata Ini Bukinya 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 Terkait Bukal Itu Nanti Ikhlas Windo Somba Dan Syukur Ini Suatu Kata Yang Mudah Di Ucapkan Tetapi Sangat Sulit Untuk Dilaksanakan Ini Mungkin Bukinya Bukinya Kiat-kiat Apa Bukinya Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Dengan Ikhlas Dengan Windo Somba Itu Betul Betul Apa Ya Bisa Tidak Keterpaksaan Seperti Itu Mungkin Cara Melatihnya Bagaimana Karena Kalau Kita Khususnya Mungkin Yang Kita Wah Kerjaan Banyak Agak Mengungsung Kalau Bicara Sulit Itu Lainya Terlalu Dipaksakan Dulu Agak Sulit Itu Jadi Gampang Tomong Yang Dilakon Jadi Akhirnya Tadi Memang Kita Harus Kembali Kepada Diri Kita Sendiri Dan Allah Memang Menciptakan Manusia Itu Kalau Menimba Kepadanya Musibah Itu Mesti Dan Apabila Menimba Kepadanya Sesuatu Yang Enak Tama Ya Illal Musallim Nah Kuncinya Kecuali Orang Yang Selalu Salat Yang Salatnya Itu Aceh Jadi Dengan Salat Sebetulnya Kita Sudah Menyatakan Diri Kita Itu Bukan Apa-apa Diri Kita Itu Adalah Sesuatu Yang Diciptakan Allah Untuk Menyembah Kepadanya Sudahlah Sehingga Tadi Keridoan Kita Kepada Apa Yang Sudah Diberikan Kepada Allah Kepada Kita Sehingga Kita Menyatakan Inna Salati Wanusuki Mahya Yang Mati Hanya Untuk Allah Sehingga Apapun Yang Anda Lakukan Ya Allah Itulah Saya Akan Lakukan Itu Kesadaran Itu Lalu Termasuk Juga Orang Yang Selalu Mengeluarkan Apa Zakat Jadi Awae Tadi Orang Undomono Tapi Juga Tidak Selalu Patah Semangat Tapi Juga Terhadap Harta Kita Tidak Kemandir Karena Liwajillah Semuanya Hanya Untuk Allah Tapi Itu Tadi Gampang Di Ucap Ke Angel Di Lakoni Maka Mari Kita Ya Kita Paksa Diri Kita Itu Untuk Melakukan Itu Sehingga Nanti Semuanya Akan Berjalan Sendiri Berjalan Sehingga Anda Bisa Melihat Orang-orang Yang Seperti Itu Sehingga Kadang-kadang Ngecaro Zaman Bian Ada Orang Baca Bisa 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 Tapi Ada Yang Pake Mobilnya Indah Bagus Bisa 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 Ya Ya Karena Bagaimana Syukuri Jadi Memang Tadi Bagaimana Berempat Tadi Bagaimana ikhlas, sabar, syukur beruntung, itu bagaimana itu tetap harus kita latih dan sayangnya ada makhluk yang selalu mudah namanya apa? syaitan jadi ya itu kita harus selalu berusaha, istirahat memang semuanya harus pakai pelatihan pelatihan mengatakan warogat